Apa kamu adalah salah satu orang yang punya pengalaman buruk di masa lalu? Pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu bisa bermacam-macam bentuknya. Mulai dari kekerasan dalam hubungan sampai perlakuan orang tua yang buruk ke kamu. Yang jadi masalah sekarang adalah apakah kamu sudah sembuh dari pengalaman buruk tersebut? Kalau kamu masih merasa marah, sedih, atau kecewa tiap mengingat kejadian buruk yang kamu alamin tersebut, bisa jadi kamu belum berdamai dengan masa lalumu. Kamu masih memanggul bagasi emosi masa lalu. Kamu nggak akan bisa berjalan jauh ke depannya kalau misalnya beban emosi yang kamu bawa itu terlampau berat. Dan video ini khusus dibuat untuk kamu karena di sini kita akan ngebahas kenapa sebenarnya kamu perlu satu hal yang bernama resiliensi berhubungan dengan bagaimana caranya kamu bisa menghadapi masa lalu kamu. Selain itu, kamu juga akan dapet tips gimana caranya kamu bisa tetap resilien untuk bangkit dari masa lalu yang nggak merenakan. Pokoknya tonton aja sampai habis. Jangan lupa buat klik like dan subscribe biar kami bisa terus bikin video-video yang bagus dan bermanfaat buat kamu. Tau nggak, manusia itu sebenarnya memang punya kecenderungan untuk lebih mengingat pengalaman negatif dibandingkan pengalaman positif. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Roy Baumeister, seorang profesor di bidang psikologi sosial dari Florida State University. Menurut Baumeister, emosi negatif, orang tua yang buruk, feedback buruk itu punya dampak lebih besar daripada emosi, orang tua, dan feedback positif. Begitu juga dengan kesan dan stereotip buruk. Itu akan lebih mudah terbentuk dan lebih susah buat dipatahkan kalau misalnya dibandingin dengan yang positif. Sementara itu, resiliensi, hal yang tadi kita bahas dan kita sempat ungkit, sebenarnya didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk pulih dari peristiwa kehidupan yang menyedihkan dan penuh tantangan dengan cara meningkatkan pengetahuan untuk beradaptasi dan mengatasi situasi serupa yang merugikan di masa mendatang. Nah, individu membutuhkan resiliensi untuk bisa menyembuhkan diri dari segala pengalaman negatif beserta emosi negatif yang kadang-kadang kebawa sampai sekarang. Selain itu, resiliensi juga bisa membantu kamu untuk belajar dari kesulitan yang pernah kamu hadapi. Alih-alih terpuruk karena masalah tersebut, dengan resiliensi kamu jadi bisa memanfaatkan kesulitan yang pernah kamu lewatin sebelumnya itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk berkembang. Dan kamu dikatakan sudah mencapai. Resiliensi. Kamu adalah orang yang resilien kalau misalnya kamu bisa bangkit kembali dari keterpurukan dan mampu berfungsi kembali secara normal serta menjalankan tugas perkembangan. Atau, bahasa sederhananya, kamu sudah mengalami kesulitan dan ada di fase yang rendah dalam hidup, tapi kamu tetap sukses beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Terus, emangnya kenapa nih kita harus menjadi individu yang resilien? Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, resiliensi ini bermanfaat untuk kesehatan bukan hanya untuk kesehatan mental, tapi juga untuk kesehatan fisik. Sebuah penelitian jangka panjang telah membuktikan bahwa resiliensi itu merupakan faktor yang melindungi seseorang dari penyakit kronis dan depresi. Dengan resiliensi, kamu nggak kewalahan jadinya menghadapi pengalaman-pengalaman negatif. Semua terasa masih tetap under control. Kamu juga bisa mengumpamakan resiliensi ini sebagai tameng. Nah, tameng ini bisa mencegah dampak-dampak psikologis yang datang setelah hal-hal buruk terjadi di dalam hidup kamu. Tentunya, kalau misalnya dampak psikologis bisa dikurangin, depresi, cemasan, dan masalah-masalah mental lainnya bisa lebih dicegah. Dan jangan salah juga, kesehatan mental ternyata sangat-sangat berkaitan dengan kesehatan fisik. Makanya tadi aku mention kesehatan fisik. Karena individu dengan gangguan kesehatan mental dan penyelahgunaan obat itu beresiko tinggi banget kena gangguan kesehatan fisik. Kondisi mental yang nggak sehat juga bisa ngebuat kamu nggak aktif dan hidupnya jadi sedenter. Jadi diem-diem aja gitu, bahasa gampangnya. Udah gitu, biasanya kamu akan makan-makan yang nggak sehat. Akibatnya apa? Obesitas. Seperti yang kita sama-sama tahu juga, obesitas itu bisa memicu banyak banget penyakit fisik. Kayak tekanan darah tinggi, misalnya penyakit jantung, diabetes, dan lainnya. Oke, itu poin yang bernama. Poin yang kedua, menjadi resilient itu bisa mengurangi kecenderungan terlibat berperilaku resiko. Seperti, misalnya, minum alkohol berlebihan, merokok, penggunaan narkoba, dan perilaku beresiko lainnya. Ini masih berhubungan dengan alasan sebelumnya, sebenarnya. Kalau misalnya kamu punya resiliensi, kondisi kesehatan mental kamu akan oke. Kalau misalnya kesehatan mental kamu oke, resiko kamu untuk terlibat perilaku beresiko itu lebih rendah. Udah pernah disebutin juga di sebuah jurnal ilmiah, kalau misalnya orang yang resilient, itu punya status kesehatan mental yang baik. Punya keterampilan regulasi diri yang baik. Bahasa gampangnya, dia lebih mudah mengontrol diri. Dan biasanya, dukungan orang tua juga lebih baik. Harga diri juga lebih baik. Dan kemungkinan kecil untuk terlibat perilaku beresiko, seperti penyalahgunaan obat, itu juga lebih kecil. Nah, itu alasan yang kedua. Yang ketiga, lebih siap menghadapi masa depan. Resiliensi adalah kemampuan untuk fleksibel menghadapi hal-hal yang enggak kamu inginkan. Dan mendorong kamu untuk memberikan yang terbaik dari yang kamu punya seberat apapun hidup yang sedang atau pernah kamu alami. Fleksibilitas ini akan menjadikan kamu individu yang selalu siap menghadapi apapun. Apapun yang ada di depan kamu, apapun yang akan terjadi, bisa dipastikan kalau misalnya kamu orang yang resilient, kamu akan siap. Jadi, oke, udah clear. Kenapa kamu harus menjadi orang yang resilient? Sekarang tinggal gimana caranya? Supaya kamu bisa jadi lebih resilient. Dan that's the point of this video. Oke, jadi gimana nih caranya? Yang pertama, terima emosi yang datang terkait masa lalu kamu. Nggak bisa dipungkiri, emosi dari masa lalu itu, apalagi kalau misalnya pengalaman negatif, kalau dipikir nggak enak banget. Marah, sedih, jijik bahkan. Itu adalah emosi yang bisa aja muncul saat kamu berhadapan dengan ingatan masa lalu yang negatif. Dan langkah pertama buat sembuh dari pengalaman negatif masa lalu, I'm sorry to say this, tapi kamu harus terima semua emosi yang datang. Dan gimana caranya agar lebih bisa menerima emosi-emosi ini? Kamu bisa latihan mindfulness atau menulis jurnal. Jurnal di sini bukan jurnal penelitian, jurnal di sini lebih mirip ke diary. Praktek mindfulness ini bisa melatih diri kamu untuk terbiasa menerima emosi. Emosi ini akan kamu terima apa adanya tanpa judge, tanpa penghakiman. Mindfulness juga bisa melatih fokus kamu ke momen di sini dan sekarang, sehingga mencegah kamu terlalu overthinking dan terlalu mencemaskan kejadian masa lalu dan kejadian masa depan. Sementara dengan menulis jurnal, kamu bisa lebih peka sama emosi-emosi yang datang. Dan kamu juga jadinya bisa menuangkan respon-respon atas emosi yang datang, itu dengan lebih bebas, lebih aman, tidak melakukai orang lain, dan pastinya lebih sehat untuk mental health kamu. Dimana? Di buku jurnal tersebut. Jadi luangin aja waktu kamu, 10-15 menit, 1 hari, praktekin mindfulness, belajar meditasi, tulis jurnal. Buat awal mungkin gak harus setiap hari, let's say dalam 1 minggu, kamu skip 1 hari 1 hari, jadi 2 hari sekali. Lakuin ini, dan jadikan ini sebagai kebiasaan. Tujuan intinya, tujuan utamanya adalah recovery dari masa lalu kamu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, terima perubahan yang terjadi. I'm sorry to say this, tapi kamu harus menerima apapun yang sudah terjadi. Gak ada caranya buat kamu kabur dari itu. Ada kalanya emang kesulitan atau pengalaman buruk yang terjadi, ngebawa perubahan ke hidup kamu. Misalnya, kamu baru aja keluar dari hubungan yang abusive, kamu misalnya disakiti berkali-kali secara fisik, secara mental, melalui serangan fisik, melalui serangan verbal sama pasangan kamu. Ya, perubahan paling cepatnya adalah, kamu kehilangan pacar. Perubahan lain yang mungkin terjadi, kamu merasa kepercayaan diri kamu turun, setelah berada di dalam toxic relationship sekian lama. Kamu ngerasa bersalah. Kamu merasa bahwa itu adalah salah kamu, kamu terjebak di dalam sebuah toxic relationship. Walaupun akan ada 1 juta orang yang bilang bahwa kamu salah, pikiran-pikiran tersebut akan susah banget untuk lari. Jadi, saran aku yang paling bisa aku kasih adalah, yaudah, terima aja dulu apa adanya perasaan-perasaan yang muncul, tanpa bias-bias yang bisa muncul dari masa lalu kamu sendiri. Dan nanti setelah kamu bisa menerima perasaan tersebut, baru lakukan perubahan pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah. Sadari bahwa menjadi single, misalnya setelah keluar dari hubungan abusif, itu butuh waktu untuk terbiasa. Semua orang yang putus, itu butuh waktu untuk kembali ke kehidupan normalnya. Salah satu cara untuk menghadapi fase ini adalah, ya aktif di kegiatan-kegiatan yang bisa menggantikan waktu kamu, bersama mantan kamu itu sebelumnya. Seperti misalnya, ketemu teman, volunteering, belajar sesuatu hal yang baru, banyak hal yang bisa kamu lakukan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, jalani gaya hidup sehat. Butuh fisik yang prima untuk bisa tangguh secara mental. Mulai kebiasaan hidup sehat. Yang paling awal bisa kamu lakukan adalah berolahraga dengan teratur, setelahnya makan makanan sehat. Hal-hal ini, selain memberikan kesiapan fisik, gaya hidup sehat juga naikin self-esteem, karena merupakan bentuk nyata dari sikap mencintai diri sendiri. Jadi, misalnya, contoh paling gampangnya, jauhi pelampiasan negatif seperti perokok, minum-minuman alkohol, narkotik, itu dijauhin, ganti dengan gaya hidup yang lebih sehat. Tiga hal yang tadi, yang aku sebut adalah cara negatif untuk kabur dari stres. Cara-cara tersebut hanya akan menurunkan kemampuan kamu dalam mengelola stres. Jadi, hindari aja. Kalau kasihin waktu untuk olahraga, lakuin dengan teratur, nggak harus sering, nggak harus intens, yang penting kamu melakukan dulu. Buat target untuk menguasai beberapa resep makanan, setelahnya misalnya, untuk kamu masak sendiri. Kalau misalnya kamu nggak bisa masak sendiri, ya, yaudah, pesen catering yang sehat, sekarang udah banyak. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, temukan sosial support kamu. Sosial support ini apa? Sosial support ini didefinisikan sebagai keluarga, pertemanan, bahkan bisa tetangga, bahkan bisa komunitas besar, yang emang siap sedia untuk memberikan bantuan fisik, psikologis, atau finansial. Ada penelitian yang menarik, dia menunjukkan kalau misalnya kurangnya sosial support, ini berkaitan dengan munculnya gejala fisik, yang merupakan reaksi terhadap stres sebenarnya. Kayak misalnya, naik tekanan darah, meningkatkan denyut jantung juga bisa. Jadi, walaupun ada dorongan untuk mengisolasi diri, terutama di masa-masa sekarang, setelah kamu mengalami sesuatu yang buruk, jangan. Tetap berinteraksi dengan orang-orang yang peduli sama kamu. Gimanapun caranya. Kalau misalnya nggak bisa ketemu, karena lagi social distancing, yaudah, WhatsApp. Kalau misalnya ngerasa kurang, yaudah, video call, dan cara-cara lainnya. Contohnya, misalnya practical stuff-nya, setelah kamu keluar dari hubungan abusive misalnya, karena cukup banyak kasus-kasus seperti ini, coba ajak ketemuan sahabat terdekat kamu. Dan, lakuin hal-hal menyenangkan, yang biasanya kalian lakukan. Misalnya, mungkin bisa karaoke, mungkin bisa shopping. Oke, yang kelima, ciptain tujuan baru untuk masa depan kamu. Hal ini berguna untuk mendorong kamu, supaya kamu fokus ke masa depan, supaya kamu nggak terlalu mikirin masa lalu lagi. Tetapkan satu tujuan yang realistis. Kemudian, bangun kebiasaan setiap hari yang membantu kamu untuk menuju tujuan tersebut. Misalnya, kamu tahu bahwa tahun ini ada kesempatan untuk promosi di kantor. Maka tetapkanlah tujuan bahwa kamu harus dapat promosi tahun ini. Terus, fokuskan diri kamu, fokuskan berlaku kamu untuk mengembangkan diri dan skill, supaya tujuan kamu tercapai. Dengan cara ini, pelan-pelan kamu akan bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Tapi, again, karena sebenarnya tips yang kelima ini bisa dibilang kamu menghindari masalah, tips ini bagusnya dilakukan berbarangan dengan tips-tips yang lainnya. Kamu bisa menghindar, kamu bisa tidak memikirkan masa lalu, kamu bisa menghindar dari masalah. Tapi, ujung-ujungnya, sooner or later, masalah tersebut akan datang lagi ke kamu. Masalah itu akan terus menghantui kamu. Jadi, kalau misalnya benar-benar mau lepas, nggak ada cara lain selain hadapi, hadapi, dan hadapi. Dan again, pengalaman negatif emang susah buat dilupain. Itulah kenapa kita cenderung buat susah lepas dari masa lalu yang buruk. Tapi, dengan resiliensi, dengan tips-tips di atas, kamu bisa banget bangkit dari keterpurukan apapun bentuknya. Dan, malah, menjadi manusia yang lebih baik, karena kamu bisa belajar akhirnya dari pengalaman buruk tersebut. Dan buat sebagian orang, emang, mengikuti langkah-langkah yang disebutin di video ini, akan cukup membantu. Tapi mungkin, ada juga yang butuh lebih dari sekedar tips-tips. Ada yang butuh dibimbing. Kalau misalnya, kamu butuh bantuan profesional, untuk mencapai resiliensi, untuk menjadi orang yang resilien, kamu bisa daftar program mentoring dari 1%. Link untuk pendaftarnya udah gue taruh di description box. Tinggal klik dan mentor-mentor dari 1% siap mendampingi kamu untuk bangkit dari masa lalu yang buruk. Harapannya dengan mentoring, kamu bisa mulai proses berkembang jadi manusia yang lebih baik. Oke, segitu aja dari gue, gue Vicky. Thank you for watching. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax